Sudah selat, sembahyang maghrib. Nanti saya keluar dari masjid, terdengar buru-buru begitu, langsung kita lari dalam masjid. Kita melihat dari 500 meter dari jalan Gawadise. Setelah itu kejadiannya, nanti kita lihat semua bangunannya sudah mulai berputar. Berapa menit. Berputar ya Pak? Iya berputar. Jalan tanahnya? Iya, jalan tanahnya. Saya punya istri sampai kelompok, dia terseret dari muka jalan ke sini. Sekitar 500 meter. Jadi posisi istrinya Bapak itu sudah diselamatkan? Belum. Sudah diangkat maksudnya mayatnya? Waktu itu belum. Waktu terjadi belum. Nanti setelah pagi. Besoknya paginya baru kita cari buka sendiri. Nah diperkirakan Pak, warga yang masih tertimbun di lokasi Gempa ini kira-kira ada berapa Pak? Kalau di sini sekitar ribuan ini. Ribuan ya? Ribuan. Kalau di sini sekitar ribuan. Karena ini satu kelurahan ya Pak? Iya, satu kelurahan Balaroa. Hancur? Hancur total. Nah harapan Bapak sebagai warga di sini nih Pak? Jadi harapannya kita ini supaya pemerintah bisa solusikan dikemanakan kita ini. Warga kelurahan Balaroa dan sekitarnya. Dicarikan tempat yang layak bisa kita tinggali lagi. Itu saja. Karena kalau di ini Pak, kalau sudah diperbaiki ini kira-kira Bapak masih berani tinggal di sini atau gimana? Kalau masalah itu, kalau warga semua penduduk di sini, tidak setuju. Karena dia masih di sini. Karena kalau digarap kembali, karena airnya dia di bawah. Karena kita tidak bisa di sini. Jadi sempat tidak waktu longsor Pak air keluar dari tanah? Ah sempat keluar. Sempat keluar. Karena dia munculnya dari atas. Berarti air keluar dari tanah ya? Iya dari tanah. Setelah bergoyang, dia langsung keluar. Itu saja. Namanya siapa Pak? Saya Nuriyadin. Siapa? Pak Nuriyadin. Nuriyadin? Iya. Warga di sini ya Pak? Warga asli di sini. Oke, terima kasih. Iya.